Hai semua, peran orang tua dalam pembentukan kerohanian dan seluruh aspek hidup anak-anaknya sangat penting. Kita bisa melihat dalam 1 Raja-Raja Pasal 14, ada seorang yang bernama Rehabeam, yaitu anaknya Salomo. Di bagian awal dan bagian akhir kisah Rehabeam disebutkan nama ibunya, dua kali disebutkan di sini. Ayat yang terakhir di 31 dikatakan begini, Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nama ibunya ini disebutkan dua kali, di bagian akhir dan di bagian awal juga. Dan di tengah-tengahnya diceritakan kejahatan-kejahatan Rehabeam. Bahkan di masa dia memerintah, dia mengizinkan adanya pelacuran bakti. Apa itu? Sesuatu yang jelas kotor, dianggap sebagai rohani dan ibadah kepada dewa-dewa mereka. Mengerikan sekali. Ternyata itu semua peran orang tuanya. Salomo punya istri terlalu banyak. Dia nggak punya cukup waktu untuk istri-istrinya. Dia nggak punya cukup waktu untuk anak-anaknya. Maka anak-anak ini lebih dekat kepada ibunya. Dan celakanya ibunya Rehabeam adalah seorang penyembah berhala dengan segala macam amoralitasnya. Apa yang terjadi? Anaknya mengikuti apa yang dikerjakan ibunya? Bapak-Ibu surah sekalian, sangat penting bagi kita. Kalau kita jadi orang tua, memberi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Jangan kita mengambil keputusan-keputusan hidup di luar firman Tuhan. Ada telinga kecil, ada mata kecil yang sedang memperhatikan kita. Yaitu anak-anak kita. Mereka akan mencontoh tindakan-tindakan kita suatu hari nanti. Oleh karena itu, mari isi pikiran kita, isi hati kita dengan kasih Tuhan. Dengan firman Tuhan. Rajin beribadah. Ambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun rasanya gak enak bagi kedagingan kita. Tapi bukankah lebih bagus menerita karena mentaati firman Tuhan daripada menerita karena memberontak melawan firman Tuhan. Kita sebagai orang tua harus ingat bahwa kita sedang menanamkan nilai-nilai kerohanian di dalam diri anak-anak kita. Kita gak boleh berpikir begini, ah anaknya kan masih kecil belum tahu apa-apa dan yang lain sebagainya. Ingat, anak-anak akan menyerap sangat banyak sejak mereka berusia masih sangat kecil. Jadi hati-hati. Sebagai orang tua kita punya tanggung jawab. Apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan atau yang melawan firman Tuhan? Maka ada baiknya kita setiap hari belajar baca firman Tuhan. Isi hati kita dengan kasih Tuhan. Taati dengan sungguh-sungguh. Pastikan kita bergaul dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang-orang yang bisa menolong kita hidup dalam jalan Tuhan. Sehingga kita bisa memberikan warisan yang gak bisa dinilai dengan uang. Yaitu kerohanian, ketaatan pada firman Tuhan. Hidup yang diteladani oleh anak cucu kita. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!